Pemirsa seorang pemuda di Kabupaten Cianjur tertipu setelah menikahi wanita pujaan hatinya, ternyata seorang pria. Namun pihak keluarga tidak membawa kasus penipuan tersebut kerana hukum. Inilah pernikahan seorang pria, aka 26 tahun, saat menjalani pernikahan dengan seorang wanita muda, ESH alias Adinda Kenza, 26 tahun, di Desa Wangunjaya, Kecamatan Naringgul, Cianjur Selatan, Kabupaten Cianjur, yang viral di media sosial. Berharap mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga usai menikah, namun semua itu kandas, setelah menjalani pernikahan pada 12 April lalu di hari ketiga Lebaran Idul Fitri. Membelai laki-laki mengetahui wanita yang dinikahinya tersebut merupakan sama-sama seorang pria tulen. Terbongkarnya kejadian tersebut saat malam pertama, membelai wanita tidak ingin melepas hijabnya dengan alasan sedang datang bulan atau sakit. Selain itu pihak keluarga laki-laki menelusuri latar belakang ESH alias Adinda Kenza. Setelah ada warga yang mengenalnya jika ESH alias Adinda Kenza tersebut merupakan seorang pria tulen dan terbukti kebenarannya saat didatangi ke rumah orang tuanya di Kecamatan Cidaun. Menurut ayah dari mempelai laki-laki, anaknya mengenal ESH melalui media sosial dengan nama samaran Adinda Kenza. Anaknya mengenal ESH alias Adinda Kenza melalui media sosial selama satu tahun. Selama mengenal ESH alias Adinda Kenza, dirinya selalu memakai pakaian hijab serta menggunakan cadar. Bahkan anaknya sempat menjalani hubungan beberapa bulan hingga akhirnya memutuskan menikah secara siri pada tanggal 12 April 2024 yang lalu di rumah mempelai laki-laki. Dan saat menikah, ESH alias Adinda Kenza tidak didampingi orang tua dan keluarganya dengan alasan sudah hidup seorang diri karena orang tuanya sudah meninggal. Walaupun dia anak ketemu sama dia lewat Instagram, lalu berhubungan dua bulan, dia pernah ke rumah satu kali, makanya saya tanya, Eh, tahu gak orang tua kesini, dia bilang, saya sudah gak punya orang tua, sudah mati, bilangnya. Saya gak curiga karena dia pakai muslim, pakai gamis, dicadar. Sementara Kepala Desa Wangunjaya, Jayalani membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya menyayangkan kejadian tersebut, lantaran kurang telitinya pihak keluarga saat akan menikahkan anaknya. Pernikahan itu kurang telitilah dari pihak keluarga. Ternyata orang tersebut adalah laki-laki. Pihak keluarga mempelai laki-laki sebelumnya sudah melaporkan kejadian tersebut atas penipuan identitas. Bahkan ESH juga sempat diamankan di Mapolsek Naringgol. Namun lantaran merasa kasihan setelah mengetahui kondisi keluarga ESH yang mempunyai orang tua yang sudah jompo, akhirnya keluarga mempelai laki-laki tidak melanjutkan perkara tersebut kerana hukum. Heri Setiawan, Bandung TV